Hinaklana. Bab 91. Tokoh Butong P yang kosen. Semula Lengho Utiong juga cuma tersenyum saja sambil bertangku tangan, tapi hanya melihat beberapa jurus saja ia menjadi terkejut. Dilihatnya gerak pedang kedua laki-laki itu berbeda, yang satu lamban dan yang lain cepat, tapi dalam permainan pedang mereka itu ternyata tiada sedikitpun diketemukan lubang kelemahan. Memang gerak-gerak kedua orang itu sangat kaku, bahkan lucu dan menimbulkan tawa penonton, tapi yang satu menjaga dan yang lain menyerang, sukar bagi pihak lawan untuk melayaninya. Lebih-lebih laki-laki pemikul kayu itu, ilmu pedangnya sederhana saja, tapi daya tekanan pedangnya agaknya baru dilancarkan satu bagian saja, sembilan bagian selebihnya masih tersimpan dan siap untuk dikerahkan. Di tengah gelak tertawa orang banyak itulah Lengho Utiong lantas melangkah maju, katanya sambil memberi hormat. Sungguh beruntung sekali hari ini dapat menyaksikan ilmu pedang maha hebat dari kedua Ciam Pua. Kepandaian sehebat ini sungguh sukar diketemukan sekalipun menjelajahi seluruh dunia, kata-kata Lengho Utiong ini diucapkan dengan nada yang sungguh-sungguh dan setulus hati, sama sekali berbeda daripada kata-kata para jago tadi yang bernada mengejek. Kedua laki-laki tadi lantas menghentikan permainan mereka. Si tukang pikul kayu menjawab dengan mata melotot, kau bocah ini, kau paham ilmu pedang kami paham sih tidak? Sahut Lengho Utiong. Ilmu pedang kedua Ciam Pua maha hebat dan sangat luas, untuk memahaminya masakah begitu gampang? Yang jelas ilmu pedang butong P yang termasor ternyata memang benar sangat mengagumkan, kau bocah ini bernama siapa tanya si tukang sayur. Belum Lengho Utiong menjawab, di tengah orang banyak sudah ada yang berteriak, bocah apa segala, mulutmu perlu dicuci dulu. Dia adalah Beng Cu kami, Lengho Kong Cu adanya, Lengho Kuaci si tukang kain menegas seperti orang heran. Kenapa tidak pakai nama oncom atau keritik, lah kok pakai nama kuaci atau kacang segala Lengho Utiong tidak menghiraukan olok-olok orang. Ia memberi hormat pula dan berkata, hari ini Lengho Utiong dapat menyaksikan ilmu pedang sakti butong P, sungguh sangat beruntung dan kagum. Lain hari bila sempat tentu akan berkunjung untuk memberi salam hormat kepada Tiong Hai Totiang. Tentang nama kedua Chiampo yang mulia apakah dapat diberitahu kedua orang itu tidak menjawab, sebaliknya si tukang kayu terus meludah ke tanah, katanya, Hei, kalian sebanyak ini main berbaris dan membunyikan tambur segala dengan riuh ramai, apakah kalian sedang arak-arakan atau sedang mengantar jenazah Lengho Utiong tahu kedua orang itu pasti tokoh butong P, dengan penuh hormat dijawabnya, Kami ada seorang teman telah ditahan oleh Siow Limpei, kami sekarang hendak menuju ke sana untuk mohon kemurahan hati Hang Ting Tai Su agar sudi mengampuni teman kami itu dan membebaskannya, Oh, kiranya bukan mengantar jenazah ujar si tukang sayur. Tapi kalian telah memukul mati keledai paman kami, kalian mau ganti atau tidak segera Lengho Utiong menuntun maju tiga ekor kuda, Katanya, kuda-kuda ini sudah tentu tak bisa dibandingkan dengan keledai Ciam Pua itu, terpaksa Ciam Pua diharap menerima seadanya Tentang kecerobohan teman tadi, mohon pula para Ciam Pua sudi memaafkan, melihat sikap Lengho Utiong yang makin lama makin hormat dan rendah diri terhadap petani-petani itu, tampaknya bukanlah sengaja pura-pura Keruan para jago menjadi melongo heran. Setelah kau mengetahui kehebatan ilmu pedang kami, apakah kau tidak ingin menjajalnya tanya si tukang sayur? Wampuat pasti bukan tandingan kedua Ciam Pua, sahut Lengho Utiong. Rupanya kau enggan menjajal kami, sebaliknya aku menjadi ingin menjajal kau, kata si tukang kayu. Berbareng pedangnya terus menusuk ke arah Lengho Utiong dengan rada miring dan menceng. Bagus seru Lengho Utiong ketika melihat serangan orang mencakup sembilan tempat berbahaya di atas tubuhnya, sungguh suatu jurus serangan yang amat indah. Cepat ia pun lolos pedang dan balas menusuk. Ketika laki-laki itu menusuk suatu kali ke tempat yang kosong, Lengho Utiong juga putar pedangnya dan menebas ke tempat yang kosong. Berturut-turut kedua orang sama-sama menyerang beberapa kali, tapi yang diarah semuanya tempat yang kosong. Kedua pedang belum pernah beradu. Namun begitu laki-laki itu selangkah demi selangkah terus mundur. Kuaci kacang ternyata rada aneh juga, ujar laki-laki tukang sayur. Segera ia pun angkat pedangnya dan menusuk dan menebas serabutan, dalam sekejap saja ia sudah main belasan jurus. Tapi tiap-tiap jurus tidak ditujukan kepada Lengho Utiong, di mana ujung pedangnya tiba selalu berselisih 1-2 meter jauhnya dari Lengho Utiong. Begitu pula Lengho Utiong juga terkadang menusuk dari jauh ke arah si tukang kayu, lain saat menusuk si tukang sayur dari jarak jauh. Anehnya tiap-tiap kali Lengho Utiong menyerang, seketika kedua laki-laki itu tampak tegang dan cepat putar pedang buat menangkis atau melompat menghindar. Keruan para penonton terheran-heran, padahal jarak ujung pedang Lengho Utiong cukup jauh dari sasarannya, sekali menyerang juga tidak terasa sesuatu kekuatan yang menyambar ke depan, Tapi mengapa kedua orang itu berusaha menghindar sebisanya? Sampai di sini barulah para jago itu mengetahui kedua orang petani itu sekali-kali bukan orang desa, tapi adalah tokoh silat yang memiliki kepandayan tinggi. Di waktu menyerang mereka tetap kelihatan lambat dan yang lain seperti orang gila, Tapi ketika menghindar serangan gerak-gerik mereka amat gesit dan lincah, kalau bukan terlatih berpuluh tahun pasti tidak memiliki tingkatan sedemikian tingginya. Tiba-tiba terdengar kedua orang itu bersuit serentak, ilmu pedang mereka berubah sama sekali, si tukang kayu bergerak secara keras, tenaganya kuat, sebaliknya si tukang sayur meloncat ke sana-sini dengan cepat, ujung pedang mereka bergetar memantulkan titik-titik sinar perak. Namun pedang di tangan lengho utiong tampak mengacung miring ke atas tanpa bergerak lagi, hanya sorot matanya yang tajam terkadang melotot ke arah si tukang kayu, lain saat melirik si tukang sayur. Di mana sorot matanya sampai, seketika kedua laki-laki itu berganti gaya, terkadang mereka berteriak dan cepat melompat mundur, tiba-tiba mereka lantas melancarkan serangan, tapi mendadak mereka bertahan lagi seperti kerepotan. Beberapa jago kelas tinggi seperti Kehmbusi, Lotocu, dan lain-lain, setelah mereka mengikuti sekian lamanya pertarungan aneh itu, akhirnya dapatlah mereka melihat apa-apa yang terjadi sebenarnya. Dilihatnya bagian-bagian yang dihindari oleh kedua laki-laki itu selalu adalah tempat yang disorot oleh tatapan mateleng ho utiong, tapi juga hiatu yang penting di tubuh mereka. Suatu ketika dilihatnya mateleng ho utiong menatap ke siang kiok hiat di bagian perut si tukang kayu, padahal waktu itu si tukang kayu baru hendak membacok dengan pedangnya, mendadak ia urungkan serangannya dan lekas-lekas menarik kembali pedangnya untuk mengadang di depan perut. Pada saat hampir sama si tukang sayur bergaya hendak menusuk ke arah leng ho utiong, tiba-tiba sorot meteleng ho utiong mengarah ke tian ting hiat di bagian lehernya, lekas-lekas tukang sayur itu mendak ke bawah sehingga tusukan pedangnya menancap tanah sawah yang sudah mengeras kering itu. Begitulah untuk setian lamanya kedua laki-laki itu terus berkutatan sehingga basah kuyuk oleh keringat mereka sendiri laksana habis kecebur sungai. Si kakek penunggang keledai tadi juga terus mengikuti pertandingan aneh itu di samping dan tidak membuka suara, kini mendadak ia bergehem, lalu berkata, hebat, sungguh sangat mengagumkan. Kalian mundur saja kedua orang itu mengiakan berbareng, tapi sorot meteleng ho utiong yang tajam laksana kilat itu masih terus berkisar di bagian hiat sepenting di tubuh mereka. Meski mereka memutar pedang sembari mundur masih sukar melepaskan diri dari incaran sinar meteleng ho utiong. Kiam hoat bagus seru si kakek. Leng ho kong cu, biarlah aku yang minta petunjuk beberapa jurus padamu, terima kasih sahut leng ho utiong sambit berpaling dan memberi hormat kepada si kakek. Baru sekarang kedua laki-laki itu dapat membebaskan diri dari incaran sinar meteleng ho utiong, berbareng mereka melompat mundur dengan enteng sebagai burung terbang. Si kakek terbatuk-batuk beberapa kali, lalu berkata pula, leng ho kong cu telah sengaja bermurah hati kepada kalian, jika bertempur sungguh-sungguh tentu tubuh kalian sudah penuh dengan lubang tusukan, masakan kalian mampu menyelesaikan permainan ilmu pedang. Lekas kalian maju mengucapkan terima kasih, segera kedua laki-laki itu melompat maju terus membungkuk tubuh di hadapan leng ho utiong. Kata si tukang sayur, hari ini barulah aku mengetahui di luar langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Kepandaian kong cu jarang ada bandingannya di dunia ini, harap sudi memaafkan atas ucapan kami yang kurang hormat tadi, leng ho utiong membalas hormat mereka, katanya, butong kiam hoat benar-benar mahasakti. Permainan pedang kalian tadi yang satu yang, positif, dan yang lain im, negatif, satu keras satu lunak, apakah itu taike kiam hoat adanya hanya memikin malu saja, yang kami mainkan tadi adalah liang gi kiam hoat, memang terdiri dari im dan yang, tapi belum dapat terlebur menjadi satu, sahut si tukang sayur. Karena chai hai telah menyaksikan sebelumnya sehingga sedikit dapat mengetahui letak inti sari ilmu pedang kalian, ujar leng ho utiong. Tapi kalau benar-benar bertempur sungguhan jelas tak sanggup aku melawan, leng ho kong cu teramat rendah hati, ujar si kakek. Padahal di mana sorot metu kong cu menatap, di situ pula terletak titik kelemahan dari setiap jurus liang gi kiam hoat. Ai, kiam hoat ini ternyata, sampai di sini ia geleng-geleng kepala, sejenak kemudian barulah ia menyambung, lima puluh tahun yang lalu butong peada dua toti yang yang sengaja mendalami liang gi kiam hoat ini secara tekun, beliau-beliau itu merasa di dalam ilmu pedang ini ada im ada yang, juga keras juga lunak. Tapi ai ia menghela nafas seakan-akan hendak mengatakan, ternyata ilmu pedang yang dianggap sudah sempurna itu tidak tahan sekali gempur oleh ahli pedang yang diketemukan sekarang. Kiranya dalam pertandingan pedang tadi, mula-mula leng ho utiong menggunakan ujung pedang untuk menyerang tempat-tempat berbahaya di tubuh kedua lawannya dari jarak jauh, tempat yang diarah adalah lubang-lubang kelemahan permainan pedang mereka. Tapi kemudian ia tidak perlu menggerakkan lagi pedangnya, hanya sorot matanya saja yang mengincar ke titik kelemahan lawan-lawan itu. Setiap kali salah seorang lawannya menyerang, selalu merasakan titik kelemahan serangannya itu sudah kena diincar oleh leng ho utiong sehingga terpaksa ia harus menarik kembali serangan dan begitu seterusnya. Makin lama mereka semakin gelisah, meski leng ho utiong hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak, tapi kedua orang itu sudah kehuakan sendiri dengan mandi keringat dan kehabisan tenaga. Begitulah leng ho utiong lantas berkata dengan penuh hormat, Tadi kedua paman ini rasanya tidak terlalu tinggi tingkatannya di dalam Butong Pei, namun ilmu pedang mereka sudah sedemikian bagusnya. Apalagi kepandayan Tiong Hai Totiang serta tokoh-tokoh kelas wahid yang lain, tentu jauh lebih mengagumkan. Wampu dan para kawan kebetulan harus lalu di kaki Butong San Sini, soalnya ada urusan penting sehingga tidak sempat berkunjung dan memberi hormat kepada Tiong Hai Totiang, kelak bila urusan sudah selesai tentu Chai Hai akan berkunjung ke Cimbu Kean, nama kuil, untuk semilah yang dihadapan Cimbu Tai Te serta menjurah kepada Tiong Hai Totiang, sebenarnya watak leng ho utiong sangat tangkuh, tapi terhadap ilmu pedang kedua lawannya yang luar biasa dan ajaib tadi, meski dia dapat mengalahkan mereka, tapi dia memang benar-benar sangat kagum. Apalagi ia buru-buru ingin pergi menolong ingin dan sedapat mungkin harus menghindari permusuhan dengan Butong Pai yang sukar dilawan itu, samar-samar dalam perasaannya ia menduga si kakek pasti tokoh terkemuka di dalam Butong Pai, maka apa yang diucapkannya itu benar-benar sangat tulus dan sungguh-sungguh. Si kakek tampak menggut-manggut, katanya, orang muda memiliki kepandayan tinggi, tapi tidak sombong, sungguh harus dipuji. Lenghou Kongcu, apakah kau pernah mendapat didikan langsung dari Hang Jing yang lociampuo dari Hoasan Lenghou Tiong terkesiap dan mengakui ketajaman mati si kakek yang bisa mengetahui asal usul ilmu pedangnya tadi? Cepat ia membungkuk tubuh dan menjawab, ah, secara beruntung ngampu hanya pernah mempelajari sedikit bulu kulit kepandayan Hang Kaisus Yokong, bulu kulit saja katamu dan ternyata sudah begitu hebat kata si kakek dengan tersenyum. Ia berpaling dan mengambil pedang yang dipegang si pemikul kayu. Lalu katanya pula, sekarang aku ingin coba belajar kenal dengan sedikit bulu kulit ilmu pedang ajaran Hang lociampuo itu, ah, mana wampu berani bergebrak dengan ciampuo ujar Lenghou Tiong dengan rendah hati. Kembali si kakek tersenyum, dengan tetap terbungkuk-bungkuk, tubuhnya memutar ke kanan dengan perlahan-lahan, pedang yang terpegang di tangan kiri itu diangkatnya ke atas terus melintang di depan dada. Melihat gaya orang tua itu, Lenghou Tiong tidak berani sembrono, ia pun mengikuti gerak-geriknya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba pedang si kakek menggores ke depan dengan perlahan dalam bentuk setengah lingkaran. Seketika Lenghou Tiong merasa suatu arus hawa dingin menyambar ke arahnya, kalau tidak balas menyerang rasanya sukar ditahan. Terpaksa ia berkata, maaf karena tidak melihat titik lemahan dari jurus pedang si kakek, terpaksa pedangnya menutul sekenanya ke depan. Sekonyong-konyong si kakek memindahkan pedang ke tangan kanan, sinar dingin berkelebat, mendadak ia menebas ke leher Lenghou Tiong. Karena gerakan yang teramat cepat ini, para jago yang menonton di samping sampai menjerit kaget dan khawatir. Tapi karena serangan si kakek yang keras mendadak itu, segera Lenghou Tiong melihat titik lemahan di bawah ketiak lawan. Segera pedangnya membarengi menusuk ke yan ek hiat di bawah iga si kakek. Terpaksa si kakek menegakkan pedangnya. Terang, kedua pedang kebentur, kedua orang sama-sama mundur selangkah, Lenghou Tiong merasakan tenaga lawan seakan-akan melengket di atas pedangnya sehingga batang pedang tergetar mendenging. Sebaliknya si kakek juga bersuara heran, air mukanya menunjukkan rasa kejut dan tidak percaya. Setelah satu geberak, kembali pedang si kakek berpindah ke tangan kiri, ujung pedang menggores pula ke depan menjadi dua lingkaran. Melihat gerakan pedang orang yang bertenaga dan rapat melindungi seluruh tubuhnya tanpa lubang sedikit pun, diam-diam Lenghou Tiong kejut dan heran, sejak menghadapi musuh belum pernah kulihat permainan silat lawan yang begini rapat penjagaannya. Bila ada menyerang kere demikian, lalu kere bagaimana aku harus mematahkannya lantaran timbul rasa sangsinya, tanpa terasa butiran keringat lantas meremdes di dahinya. Dalam pada itu pedang si kakek lantas bergetar, mendadak menusuk ke depan secara lempeng, ujung pedang bergemektar cepat sehingga tidak diketahui arah mana sebenarnya yang hendak diserang. Yang pasti beberapa hiat sepenting di tubuh Lenghou Tiong sudah terancam semua oleh gerakan pedangnya. Tapi karena serangan cepat si kakek itulah Lenghou Tiong dapat melihat tiga lubang kelemahan di tubuh lawannya, asal salah satu lubang kelemahan diserang sudah cukup menamatkan jiwanya. Sedera pedang Lenghou Tiong juga ditusukan ke depan, ke ujung alis kiri si kakek. Dalam keadaan demikian bila si kakek tetap mengayun pedangnya ke depan, maka lebih dulu pelipis kirinya pasti akan tertusuk pedang Lenghou Tiong. Pertarungan di antara jago kelas tinggi kalah menang memang cuma tergantung pada 1-2 detik itu saja, siapa yang lebih dulu dia yang menang. Menurut keadaan itu, meski Lenghou Tiong tak bisa menghindarkan diri dari serangan si kakek, tapi kesempatan menyelamatkan diri sedikitnya ada separuh, sebaliknya pihak lawan pasti akan dinasa oleh tusukannya. Ternyata si kakek cukup menyadari hal itu, mendadak ia putar balik pedangnya, sekonyong-konyong pandangan Lenghou Tiong menjadi silau oleh lingkaran-lingkaran sinar perak besar kecil tak terhitung banyaknya. Karena matanya silau, terpaksa ia pun menarik kembali pedannya, lalu menusuk lagi ke tengah lingkaran sinar pedang lawan. Terang, kedua pedang kebentur lagi, Lenghou Tiong terasa kesemutan. Lingkaran sinar yang dipantulkan oleh pedang si kakek makin lama makin banyak, hanya sebentar saja seluruh badannya seakan-akan menghilang di balik lingkaran sinar yang tak terhitung banyaknya itu. Lingkaran sinar itu satu disusul yang lain, yang duluan belum buyar sudah timbul lingkaran lagi. Lenghou Tiong tidak sanggup mengincar lubang kelemahan di tengah ilmu pedang si kakek, hanya dirasakan lawan seakan-akan dibungkus oleh beratus atau beribu batang pedang sehingga sukar ditembus. Jantung Lenghou Tiong mulai berdebar keras. Sejak berhasil meyakinkan Toko Kyukyam untuk pertama kalinya sekarang ia merasakan takut. Bahwasannya gerak serangan musuh ternyata tidak diketemukan titik kelemahannya barulah sekarang terjadi. Selagi Lenghou Tiong merasa bimbang, saat itulah beribu-ribu lingkaran sinar laksana ombak samudera saja telah membanjir ke arahnya. Karena tidak sanggup bertahan, terpaksa ia melangkah mundur. Setiap kali ia mundur satu langkah, lingkaran-lingkaran sinar itu lantas mendesak maju selangkah pula. Dalam sekejap saja, ia sudah mundur hampir sepuluh langkah dan tampaknya masih akan terdesak mundur lagi. Melihat Bengcu mereka terdesak di bawah angin, para jago ikut prihatin dan sama menahan napas mengikuti pertarungan hebat itu. Mendadak Tokin Sian berseru, Hi, ilmu pedang apakah itu? Seperti permainan anak kecil saja yang menggores-gores lingkaran, aku pun bisa kalau cuma begitu kalau aku yang menggores tanggung akan lebih bulat daripada dia, Tim Rung Toho Asian. Jangan takut Lenghou Hengte, jika kau kalah, sebentar kami akan membeset si tua bangka itu menjadi empat potong untuk melampiaskan rasa dongkolmu, seru Toki Sian. Salah besar ucapanmu itu debat Toki Sian. Pertama dia adalah Lenghou Bengcu dan bukan Lenghou Hengte segala. Kedua, dari mana kau mengetahui dia takut meski Lenghou Tiong sudah menjadi Bengcu, tapi umurnya lebih muda daripada diriku. Memangnya sudah menjadi Bengcu lantas harus dipanggil Lenghou Koko, Lenghou Pepek, atau dipanggil Tuan Besar segala sahut Toki Sian. Saat itu Lenghou Tiong tampak terdesak mundur lagi, para jago menjadi ikut cemas, keruan mereka tambah gusar mendengar Tokok Laksian mengoceh pak keruan. Dalam pada itu Lenghou Tiong sedang mundur lagi satu langkah, biur, tiba-tiba sebelah kakinya menginjak air pecomberan. Kejadian ini mendadak menimbulkan pikirannya, dahulu Hang Tai Susok Chow telah memberi pesan wanti-wanti bahwa ilmu silap di dunia ini sangat banyak aneka ragamnya, tapi pada dasarnya hanya ada satu patokan, tak peduli bagaimana bagusnya gerak serangan lawan, asalkan ada jurus serangan tentu ada lubang kelemahannya. Sebabnya ilmu pedang yang diturunkan oleh Toko Tai Hiyap ini dapat merajai dunia perselatan tanpa tandingan adalah karena dapat mencapai titik kelemahan di antara jurus serangan musuh. Sekarang ilmu pedang si kakek berputar begini cepat, sedikit pun tiada lubang kelemahannya. Hanya saja mungkin aku sendiri yang tidak mampu mencari titik kelemahannya dan bukan ilmu pedangnya benar-benar tanpa titik kelemahan, dalam pada itu kembali Leng Ho Utiong terdesak mundur beberapa tindak lagi, ia coba memerhatikan lingkaran-lingkaran yang dicangkitkan sinar pedang lawan itu, tiba-tiba terpikir olehnya, jangan-jangan di tengah lingkaran-lingkaran inilah titik kelemahannya. Tapi kalau keliru dan pedangku menusuk ke tengah lingkaran itu, sekali digeling pedangnya seketika tanganku bisa kutung, tiba-tiba timbul tekatnya, jelas aku tidak sanggup melawan Loh Chiampo ini, jika aku menyerah kalah, sebagai orang tua mungkin dia takkan mengusik diriku, tapi kekalahanku akan berarti menguncangkan semangat para kawan, mana mereka berani lagi pergi menyerbu si Olim Si dan menolong Inging teringat kepada budi kebaikan Inging terhadapnya, kalau cuma mengorbankan sebelah lengan saja apa halangannya? Tiba-tiba dalam lubuk hatinya merasa sangat terhibur dan puas jika dapat mengorbankan sebelah lengan bagi Inging, dirasakan pula dirinya terlalu banyak utang budi kepada si Nona, kalau benar-benar mengalami cacat badan secara parah demi si Nona barulah sekadar dapat membalas budi kebaikannya itu. Berpikir begitu, tanpa sangsi lagi ia lantas angkat tangannya, pedang lantas menusuk ke tengah lingkaran sinar pedang si kakek. Terang, terdengar suaranya ring-mendering, lengho utilong merasa dadanya tergetar keras, napas sesak dan darah bergolak, tapi lengannya ternyata baik-baik saja tak terluka sedikitpun. Si kakek tampak mudur selangkah, pedang ditarik kembali dan berdiri tegak, air mukanya menampilkan rasa aneh seperti orang terheran-heran, juga ada perasaan malu-malu, malahan menampilkan rasa penuh kesayangan. Selang cukup lama barulah ia membuka suara, ilmu pedang lengho utilong benar-benar hebat, pengetahuan dan keberanianmu juga melebih orang biasa, sungguh hebat, sungguh kagum baru sekarang lengho utilong menyadari gempuran yang penuh risiko tadi sesungguhnya telah menemukan titik kelemahan ilmu pedang lawan, hanya saja ilmu pedang si kakek terlalu tinggi, mungkin di antara 10 ribu orang tiada satu orang yang berani mengambil risiko seperti dia untuk menjajal titik kelemahan si kakek yang ternyata disembunyikan di balik titik kekuatannya, yaitu di tengah lingkaran sinar pedangnya yang terus mendesak lawan itu. Keruan lengho utilong merasa sangat beruntung dan bersyukur, cepat ia membungkuk tubuh dan menjawab, ilmu pedang lociampua mahasisakti, sungguh wampua banyak memperoleh manfaatnya setelah mendapat petunjuk-petunjuk tadi, ucapan lengho utilong ini bukan kata-kata yang sengaja dibuat, tapi timbul dari lubuk hatinya yang tulus, sebab pertandingan ini memang benar banyak memberi ilam kepadanya sehingga dia mengetahui bahwa titik kekuatan serangan musuh justru adalah titik paling lemah pula. Kalau titik yang paling kuat dapat digempur, maka bagian-bagian lain tidak perlu diterangkan lagi. Pertandingan di antara jago-jago kelas tinggi cukup ditentukan dalam satu jurus saja. Melihat lengho utilong berani balas menyerang melalui lingkaran sinar pedangnya, maka si kakek merasa tidak perlu melanjutkan lagi pertarungan itu. Ia menatap tajam sejenak kepada lengho utilong. Kemudian menghela nafas dan berkata, Lengho utilong, aku ingin bicara sebentar padamu, baik, mohon petuah-petuah lociampu yang berharga, sahut lengho utilong. Si kakek mengembalikan pedang kepada si tukang sayur tadi, lalu tangan lengho utilong digandengnya dan diajak menuju ke bawah pohon besar di sebelah timur sana. Lengho utilong lantas melemparkan pula pedangnya dan mengikuti kehendak si kakek. Sampai di bawah pohon, jarak dengan rombongan orang banyak sudah ada berpuluh meter jauhnya, suara pembicaraan mereka sukar lagi didengar dari jarak sejauh itu. Lebih dulu si kakek duduk di bawah pohon, lalu katanya, silakan duduk juga untuk bicara, sesudah lengho utilong berduduk barulah orang tua itu mulai berbicara dengan perlahan, Lengho utilong, tokoh muda seangkatan yang memiliki kepandayan seperti kau boleh dikata jarang terdapat, ah, terima kasih atas pujian lociampual, sahut lengho utilong. Tingkah laku wampu terkenal buruk sehingga tidak diberi tempat oleh perguruan, mana aku berani menerima pujian lociampual itu, kaum persilatan kita harus mengutamakan perbuatan yang terang-terangan, asalkan sesuai dengan hati nurani, kata si kakek. Tindak tandukmu meski terkadang terlalu berani dan tidak tunduk kepada adat kebiasaan, tapi masih harus diakui adalah perbuatan seorang laki-laki sejati. Secara diam-diam aku telah mengutus orang buat menyelidiki kelakuanmu yang sebenarnya dan ternyata tidak diketemukan sesuatu yang buruk sebagaimana disiarkan secara luas di kalangan kangong, alangkah terharu dan terima kasih lengho utilong atas pembelaan si kakek terhadap pribadinya itu, setiap katanya benar-benar kena lubuk hatinya. Ia yakin si kakek pasti tokoh yang amat penting di dalam butongkai, kalau tidak masakah diam-diam mengutus orang buat menyelidiki perbuatan dan tingkah lakunya? Dalam pada itu si kakek telah menyambung lagi bahwasannya orang muda suka menonjolkan sesuatu adalah lazim. Gak Putkun sendiri lahirnya tampak ramah, tapi sebenarnya jiwanya sangat sempit mendengar kritikan terhadap gurunya seketika lengho utilong berbangkit dan berkata, Wampu anggap pinsu, guru berbudi, seperti orang tua sendiri, maka Wampu tidak berani bicara tentang kekurangannya, kakek itu tersenyum, katanya, kau tidak melupakan sumbermu, sungguh sangat baik, tiba-tiba air mukanya berubah serius dan menambahkan, sudah berapa lama kau meyakinkan Gipsing Tai Hoat itu Wampu mempelajarinya secara kebetulan kira-kira setengah tahun yang lalu, sahut lengho utilong. Mula-mula Wampu benar-benar tidak tahu ilmu yang kulatih ini adalah Gipsing Tai Hoat. Benarlah kalau begitu, ujar si kakek. Tadi kita telah tiga kali mengadu senjata, tenaga dalam ku telah kau sedot, tapi rasanya kau masih belum mahir memanfaatkan ilmu iblis yang celaka itu. Untuk mana aku ingin memberi nasihat, entah lengho siow hiap sudi mendengarkan tidak lengho utilong menjadi gugup, cepat ia menjawab, kata-kata Mas Lociampu sudah tentu akan ku terima dengan segala kerelaan hati, Gipsing Tai Hoat ini walaupun sangat liai di waktu pertempuran, tapi bagi orang yang melatihnya sendiri akan menimbulkan banyak kerugian, semakin mendalam keyakinannya semakin besar pula bahayanya. Lengho siow hiap harus menyadarinya dan sebisanya menghentikan pelajaranmu. Setauku, akhir dari latihan ilmu iblis itu akan mengubah seluruh watak dan pikiran orang yang meyakinkannya itu, jiwanya tertekan dan akan melakukan macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya tanpa disadari olehnya sendiri. Tak kalah mana sukarlah untuk membersihkan diri, ketika di BWC Tempo Hari Lengho Utilong memang pernah mendengar sendiri dari ucapan Yiem Ngoheng bahwa setelah mempelajari Gipsing Tai Hoat itu, maka kelak akan banyak mendatangkan bencana, maka dirinya diminta berjanji akan masuk menjadi anggota Mokau, bahkan akan diangkat sebagai tangan kiri ketua Mokau itu, dengan demikian Yiem Ngoheng baru akan mengajarkan Kero memunahkan gangguan penyakit yang ditimbulkan oleh Gipsing Tai Hoat itu. Sekarang apa yang dikatakan si kakek ternyata cocok dengan ucapan Yiem Ngoheng dahulu, keruan Lengho Utilong tambah percaya sehingga keluar keringat dingin. Katanya kemudian, petunjuk-petunjuk lociampu takanku lupakan selama hidup ini. Wampu juga tahu ilmu ini tidak baik? Juga pernah bertekatakan menggunakannya untuk membuat celaka sesamanya. Cuma setelah ilmu ini meresap di dalam tubuh, sekalipun tidak ingin memakainya toh sukar rasanya, ada suatu hal yang mungkin sangat sukar untuk minta si Yau Hiap melakukannya, kata si kakek. Tapi seorang pahlawan, seorang kesatria harus berani berbuat apa yang tak bisa diperbuat orang lain. Si Yau Lin Pei ada semacam ilmu khas yang disebut ih kinteng, mungkin Si Yau Hiap sudah pernah mendengarnya, ya, kabarnya itu adalah luekang tertinggi yang tak diajarkan semelarangan orang sekalipun kepada padri-padri sakti angkatan utama Si Yau Lin Pei pada saat ini, kata Lengho Utilong. Sekarang Si Yau Hiap memimpin orang banyak ini menuju ke Si Yau Lin Sii, kukira persoalannya tidak mudah untuk diselesaikan. Tak peduli pihak mana yang menang pasti akan banyak menimbulkan korban, hal ini sesungguhnya merupakan malapetaka bagi dunia persilatan kita. Walaupun sudah tua bangka, namun aku bersedia mendamaikan kalian dan akan mohon ketua Si Yau Lin Pei mengutamakan walas asih dan mengajarkan ih kinteng kepada Si Yau Hiap, sebaliknya Si Yau Hiap hendaklah memberi penjelasan kepada orang banyak agar menyudahi urusan ini dan bubar saja, dengan demikian buyar pula bencana yang setiap saat dapat timbul. Entah bagaimana pendapat Si Yau Hiap akan usulku ini lalu bagaimana dengan Y.I.M. Xio Chia yang masih terkurung di Si Yau Lin Sii itu tanya Leng Ho Utyong. Y.I.M. Xio Chia telah membunuh empat tokoh Si Yau Lin Pei, banyak menimbulkan huru-hara pula di dunia Kang Ou. Kalau Hang Ting Tai Su mengurung di aku kira bukan karena ingin membalas dendam Si Yau Lin Pei sendiri, tapi timbul dari jiwanya yang welas asih demi keselamatan sesama orang Kang Ou. Dengan pribadi Si Yau Hiap yang baik ini masakah khawatir tidak mendapatkan jodoh yang setimpal dari keluarga yang baik. Buat apa mesti tergoda oleh perempuan siluman dari Mokau itu sehingga merusak nama baikmu dan menghancurkan masa depanmu, serem tak Leng Ho Utyong berbangkit, katanya lantang, Leng Ho Utyong telah terima budi orang dan sudah pasti akan kubalas. Ada pun maksud baik Si Y.M.Pu sungguh sayang sekali tak bisa kuterima, si kakek menghela nafas, katanya pula, orang muda tenggelam oleh kecantikan, terjebak oleh Nona Ayu, rasanya memang sukar menghindarkan diri, wampu mohon diri, kata Leng Ho Utyong sambil membungkuk tubuh. Nanti dulu seru si kakek. Meski aku jarang berhubungan dengan Ho Asan Pei, tapi sedikit banyakku yakin Gak Sian Sing masih menghormati diriku. Jika kau mau terima nasihatku tadi, aku dan ketua Si Yau Limbe berani tepuk dada memberi jaminan akan mengembalikan kau ke Ho Asan Pei. Untuk ini apakah kau percaya padaku tergerak juga hati Leng Ho Utyong oleh tawaran menarik itu? Diterima kembali ke dalam Ho Asan Pei memang cita-citanya yang paling utama. Kakek ini begini tinggi ilmu silatnya, nada bicaranya juga meyakinkan pasti seorang tokoh terkemuka dari Butong Pei. Dia menjanjikan akan menjamin kembalinya Leng Ho Utyong ke Ho Asan Pei. Maka dapat dipercaya urusan ini pasti akan berhasil. Selamanya Sang Guru sangat mementingkan hubungan baik sesama orang Ching Pei, apalagi Si Yau Limpe dan Butong Pei adalah dua aliran tertinggi dari dunia persilatan. Kalau kedua tokoh utama dari kedua aliran itu tampil ke muka untuk menjaminnya, tentu Sang Guru akan terpaksa menerimanya kembali. Tapi sesudah kembali ke Ho Asan, setiap hari ia akan bertemu dengan sumuainya yang jelita itu, apakah lantas membiarkan ingin terkurung di gua Si Yau Limsi yang dingin dan sunyi? Berpikir sampai di sini, seketika darah bergolak pula di rongga dadanya, serunya segera, percumalah menjadi manusia jika wampu tidak dapat menolong Y.I.M. Siu Tia keluar dari Si Yau Limsi. Tak peduli bagaimana hasil dari urusan ini, asalkan wampu masih hidup kelak, wampu pasti akan berkunjung ke Butong San untuk mengaturkan terima kasih kepada Chiampu serta Tiong Hai Totiang. Kembali si kakek menghela nafas, katanya, kau tidak mementingkan jiwamu, tidak mementingkan perguruanmu, tidak mementingkan nama baik dan hari depanmu, tapi lebih suka berbuat menuruti bisikan hatimu demi membela seorang perempuan dari mokau, kelak kalau dia mengingkari kau dan berbalik membuat celaka kau, apakah kau takkan menyesal, jiwa wampu ini diselamatkan oleh Y.I.M. Siu Tia, maka akan ku kembalikan jiwaku ini untuknya, buat apa mesti merasa sayang dan menyesal sahut Leng Ho Tiong. Baiklah, boleh kau pergi, kata si kakek mengangguk. Leng Ho Tiong memberi hormat pula, lalu putar kembali ke tempat kawan-kawannya, katanya kepada Lot Tau Chu dan lain-lain. Marilah berangkat.